Pemirsa Pekuati Sumedang ingatkan masyarakat agar tidak panik jika hewan ternaknya terjangkit PMK, namun jika menemui ciri-ciri tidak biasa pada hewan ternaknya agar langsung laporkan ke petugas sehingga cepat ditangani. Menyikapi kasus terjadinya PMK pada hewan ternak yang berada di Desa Celayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ingatkan warga masyarakat tidak perlu panik. Selain pihaknya sudah siap melakukan langkah antisipasi, penyakit ini juga dianggap tidak berbahaya bagi manusia. Namun tetap saja, baik itu pemilik maupun pemberi pakan hewan harus tetap menjaga kebersihan pribadinya. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang sudah meniagakan 17 dokter hewan dibantu instansi dari peternakan se-Kabupaten Sumedang. Kita turunkan 17 dokter hewan ke lapangan untuk mengawasi ternak-tenak lainnya. Kalau sakit ada gejala cepat disembuhkan, cepat dilokalisir sehingga tidak menyebar. Yang dilakukan sekarang adalah pengawasan lapangan, terutama di sentra-sentra rumah manusia seperti sapi, kerbau, sebagainya. Kedua, mengedukasi masyarakat, kalau ada kejadian cepat melaporkan, ada aplikasinya untuk melaporkan. Ketiga, memberikan makanan yang bergizi tentunya, vitamin untuk sapi-sapi tersebut. Yang keempat, kalau ada kejadian cepat dilokalisir supaya tidak cepat. Orang dagang otomatis setiap minggu sapi bergulir. Tapi semenjak kadang-kadang seperti ini, kejadian sapi kena PNK, saya belum lagi untuk memasukkan sapi lagi ke sini. Ini yang terjangkit dibeli dari mana? Awalnya yang terjangkit saya beli dari Purwakarta. Nah dari Purwakarta, saya nanya sama orang Purwakarta, sapi dari mana? Katanya sapi dari situ, Bondo. Tiba Timur. Bupati juga mengatakan pihaknya terus siaga untuk kondisi ini. Setiap pihaknya menerima laporan, petugas langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi hewan dan mengobatinya sehingga bisa terkendali. Dengan harapan ketersediaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adhananti tidak kekurangan stok.